Tiga, ya bismillahirrahmanirrahim, selamat malam semua, ingatkan nama saya Fikas Pernama, saya akan mempercentrikan isu dan trend film dan pengaruh teknologi baru, mata kuliah kajian dampak media. Next. Supaya pabrik dibandingkan pada era sistem studio terintegrasi secara vertikal, upaya terkoordinasi dari tim produksi film masih dapat disamakan dengan mesin yang kalibrasi untuk produksi masal. Film-film tersebut, studio-studio yang dihasilkan adalah hasil dari perusahaan kapitalis, yang pada akhirnya mengandalkan keuntungan untuk memandu sebagai keputusan besar. Hollywood adalah sebuah industri, dan seperti industri lainnya di pasar masal, keberhasilannya berlantung pada kendali atas sumber daya produksi dan bahan mentah, serta aksesnya terhadap distribusi masal dan strategi pemasaran untuk memaksimalkan jangkauan produk dan meminimalkan persaingan. Dengan cara ini, Hollywood memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap film-film yang dapat diakses oleh masyarakat. Next. Standar Blockbuster Meskipun tampaknya studio-studio besar memperoleh keuntungan besar, pembuatan film saat ini merupakan usaha yang jauh lebih beresiko dan kurang menguntungkan dibandingkan pada era sistem studio. Anggaran besar yang dibutuhkan untuk pemasaran global sebuah film merupakan pertaruhan finansial masyarakat besar. Faktanya, sebagian besar film mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar bagi studio untuk memasarkan dan memproduksi hingga 100 US juta dibandingkan pendapatan block office yang pernah mereka hasilkan. Dengan pertaruhan yang begitu besar, studio-studio menjadi bergantung pada sekelintir film, blockbuster yang membuat mereka tetap bertahan, atau New World Encyclopedia. Film-film seperti Raksasa, Perompak, dari Karibia, dan Avatar, film-film blockbuster menjadi batu ujian tidak hanya bagi nilai produksi dan alu cerita, namun juga bagi ekspansi penonton bioskop. Karena studio tahu bahwa mereka dapat mengadalkan elemen-elemen tertentu yang dapat mereka prediksi untuk menarik penonton. Mereka cenderung menginvestasikan sebagai besar anggaran mereka pada film-film yang sesuai dengan catakan blockbuster. Pembuatan ulang, film dengan sequel atau film berdasarkan novel atau buku komik terlaris adalah pilihan yang lebih aman dibandingkan skenario asli atau film dengan tema eksperimental atau tegang. Peran film independen Meskipun blockbuster masih menjadi penggerak industri film, sifat formula dari sebagai besar film Hollywood pada tahun 1980-an sampai 1990-an hingga tahun 2000-an telah membuka pintu bagi film-film independen untuk berhasil dalam industri film. Penonton menyambut baik seperti itu, klub pertarungan tahun 1999 hilang dalam terjemahan. Dan Juno, sebagai perubahan dari film laris standar Hollywood. Hanya sedikit film independen yang menjangkau penonton arus utama pada tahun 1980-an, namun sejumlah pengembangan pada dekade tersebut membuka jalan bagi peningkatan popularitas mereka di tahun-tahun datang. Sedan film festival dimulai di Park City utah pada tahun 1980 sebagai cara bagi penonton film festival ini semakin menarik perhatian publik dan kini sering sekali menjadi peluang bagi para independen untuk mendapatkan dukungan pasar dan studio yang lebih besar. Pada tahun 1989, Steve Soderbergh kebohongan dan rekaman video dirilis oleh Miramax adalah film independen pertama yang keluar dari sirkuit rumah seni dan menemukan jalannya ke multiplex. Perat film asing, di arah global set ini pengaruh film asing masih kuat. Saatnya pertumbuhan industri hiburan di Asia misalkan telah menyebabkan pertumbuhan gaya pengaruh dengan cinema. Pada saat yang sama, studio AIS juga memiliki baru-baru ini mencoba berekspansi ke pasar Asia yang sedang berkembang dengan membeli hak film dari Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong untuk dibuat ulang dengan aktor Hollywood. Imperialisme atau Budaya Globalisasi Dengan pertumbuhan teknologi internet di seluruh dunia dan perluasan pasar negara berkembang besar, film-film Amerika semakin banyak masuk ke bioskop pemutar DVD rumahan di seluruh dunia. Di mata banyak orang, masalahnya bukan pada ekspor produk Amerika ke pasar luar, namun ekspor budaya Amerika yang mengertai produk tersebut. Sama seperti film-film tahun 1920-an yang membantu membentuk budaya masa yang berstandarisasi ketika menonton bioskop, belajar, meniru pakaian, dan perilaku seriabilitif akurat mereka. Film kontemporer kini membantu membentuk budaya masa dalam skala global, jadi dengan perkembangan generasi muda dari negara-negara asing, pidato selera, dan sikap Amerika yang terkemin dalam film. Ekonomi film Dengan kendali atas lebih dari 95% produk film AS, 6 studio besar Hollywood, sampai Warner Boss, Paramount 20th Century, Fox, Universal Columbia, dan Disney berada di garis depan industri film Amerika. Menendapkan standar distribusi, nilai pelepasan, pemasaran, dan produksi. Namun tingginya biaya pembuatan film saat ini semenikian rupa, sehingga bahkan studio yang sukses pun harus menemukan potensi menghasilkan uang dalam media crossover, permainan komputer, hak CRTV jaringan, serial TV spin-off, DVD, dan rilis dalam format Blu-ray disc, mainan dan barang-barang dagangan lainnya, buku dan produk kurna jual lainnya, untuk membantu menutup perugian mereka. Dorongan untuk mendapatkan pemasaran kurna jurnal pada gilanya menemukan jenis studio film yang bersedia berinvestasi, meningkatnya biaya dan film anggaran besar. Pada masa sistem studio yang terintegrasi secara vertikal, pembuatan film merupakan proses yang sederhana, tidak terlalu berisiko, dan tidak semahal sekarang ketika prosedur secara darah menulis dengan satu studio dan waktu penyelesaian untuk casting dan produksi film seringkali hanya 3 hingga 4 bulan. Dimulai pada tahun 1970-an, setelah menurutnya sistem studio, biaya produksi film meningkat drastis maksa studio untuk meninvestasikan lebih banyak anggaran mereka dalam upaya pemasaran yang dapat menghasilkan keuntungan. Para penjualan, yaitu penjualan hak distribusi suatu film di berbagai sektor sebelum film tersebut rilis. Hal ini masih berlaku dalam pembuatan film saat ini, dengan kontrak yang harus dinegosiatikan dengan aktor, sutradara, dan penulis scenario setelah waktu produksi yang panjang. Mengaruh teknologi hiburan Teknologi pertama untuk perekaman video rumahan, kaset Betamax Sony memasuki pasar pada tahun 1975. Perangkat tersebut yang merupakan gabungan perangkat televisi dan perekam kaset video atau VCR. Hadir dengan banderol harga yang tinggi yaitu Rp. 2495 USD. Menjadikannya sebuah kemewahan yang masih terlalu mahal bagi orang-orang rata-rata rumah di Amerika. Dua tahun kemudian, RCM relis sistem perekaman Helix Vertical atau VAS yang pada akhirnya menjual lebih banyak dari Betamax meskipun belum ada perangkat yang menjadi produk konsumen yang populer. Sistem cakram optik. Pada tahun 1980, ketika konsumen baru mulai membeli VCR untuk digunakan di rumah, pionir elektronik memperkenalkan teknologi lain. Laser disk. Sebuah cakram penyimpanan optik yang menghasilkan gambar berkualitas lebih tinggi daripada kaset VAS. Meskipun demikian, karena ukurannya yang besar, diameter 12 inci dan kurangnya kemampuan merekam, sistem cakram awal tidak pernah menjadi populer di pasar AIS. Namun penerus laser disk, digital seberguna disk, atau biasa dengan DVD adalah cerita yang berbeda. Seperti laser disk, DVD adalah cakramnya penyimpanan optik, yaitu perangkat yang informasinya dikodekan mengikutnya pola spiral pada permukaan cakram. Dan dapat dibaca ketika disenari oleh diota laser. Namun tidak seperti laser disk, performa analog penyimpanan informasi DVD, semuanya sepenuhnya digital, mungkin kan media yang lebih kecil, lebih terkompresi. DVD pertama list toko-toko pada tahun 1997, mengesankan konsumen dan distributor dengan berbagai keunggulan dibandingkan kaset VAS. Gambar-gambar dengan resolusi lebih tajam, pekompakan, daya tahan lebih tinggi, fitur khusus interaktif, dan pelindungan salinan yang lebih baik. Hanya dalam beberapa tahun, penjualan DVD dan cakram melakui penjualan VCR dan video. Menjadikannya divisi sebagai produk elektronik konsumen yang paling cepat diadaptasi sepanjang masa. Pada tahun 1999, pasal persewaan film direvolusi oleh Netflix. Netflix dimulai pada tahun 1997, sebagai toko persewaan video di California. Pada tahun 1999, perusahaan mulai menawarkan layanan pelangganan online. Pelanggan akan memilih film yang ingin mereka tonton di situs web Netflix, dan film tersebut akan tiba di kotak surat mereka beberapa hari kemudian. Bersama dengan amplop, kembalian, perabayar, hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih dari ribuan film dan acara televisi dalam privasi rumah mereka sendiri. Pendapatan dan penurunan DVD. Meskipun DVD menguntungkan, krisis ekonomi yang dimulai tahun 2007 bersama dengan revisa teknologi beruradis dan downloadnya digital online telah menyebabkan penurunan penjual DVD. Dengan meningkatnya unduhan digital, Netflix memperluas daya tariknya pada tahun 2007 dengan melakukan film dan acara TV streaming. Hal ini memungkinkan permisah untuk menonton program di komputer, perangkat genggam, sistem permainan Nintendo, Wii, sistem permainan Sony PlayStation 3, dan sistem permainan Microsoft Xbox 360 tanpa harus memiliki disk itu sendiri. Hollywood juga menderita kerugian besar akibat pembajakan online sejak tahun 2007. Studio telah bekerjasama dengan mengubah potensi ancaman ini menjadi sumur pendapatan. Sekarang, daripada mengunduh film favorit Dekas Cari Legal dari berbagai situs file, penggemar dapat mengunjungi situs legal yang didukung komersial, seperti Hulu.com. Pada bulan April 2010, Hulu mengumumkan telah meluncurkan layanan berbasis biaya Hulu Plus selain layanan gratis, bagi pengguna yang menginginkan akses ke lebih banyak program seperti lagu, Hulu tidak mengizinkan pemeriksa mengunduh film ke komputer di rumah mereka, namun Hulu memberikan pengalaman menonton di rumah melalui streaming konten online. Industri menjadi digital. Dalam industri di mana inovasi teknologi dapat mengubah metode produksi atau distribusi selama beberapa tahun. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa sebagian besar film masih direkam dalam film celluloid. Banyak sama digunakan Thomas Edison untuk menangkap gambar kinestopnya selama lebih dari satu abad. Serangan klon menjadi film besar Hollywood pertama yang difilmkan dengan video digital definisi tinggi dalam Star Wars episode 3. Namun peralihan ke film yang dirikan secara digital dilakukan secara bertahap. Sebagai besar, industri film termasuk sutradara, produser, studio, dan jaringan biskop besar lambat dalam menerima perubahan besar dalam teknologi pembuatan film. Namun sinemografi digital telah menjadi pilihan yang semakin menarik dan populer karena sejumlah alasan. Salah satu alasannya adegan yang difilm dengan metode tradisional yang membutuhkan beberapa pengambilan. Ini dapat difilmkan dalam satu pengambilan terus-menerus karena tidak ada bahan mentah yang digunakan dalam proses terbut. Next Kebangkitan 3D Setelah peran dunia ketiga, jumlah penonton film mulai menurun. Indonesia film beresperimen dengan teknologi baru untuk menarik penonton kembali dengan 3D. Dan rintangan muncul untuk menyerang ruang teater mengancam untuk bertabrakan dengan penonton. Efeknya dicapai dengan memanipulasi peralatan pembuatan film agar berfungsi sebagai sepasang mata manusia. Meniru kedalaman bidang yang dihasilkan melalui penglihatan binokuler dengan menyatukan dua kamera dan memberi jarak agak jauh dengan lensa yang sedikit miring ke arah yang satu sama lain. Membuat film dapat mencapai efek silupa dengan ciptaan oleh bidang penglihatan mata kanan dan kiri yang sumpang tindih di bioskop. Gambar yang dihasilkan diputar secara bersamaan di dua proyektor pisah. Kaca mata 3D yang akan dikenakan penonton dipolarisasi untuk mencari gambar sehingga mata kiri hanya menerima proyeksi mata kiri dan mata kanan. Proyeksi mata kanan 46 film DVD Maaf, 3D divilumkan dalam rentang waktu dua tahun. Namun 3D terbukti sukses dalam waktu singkat dan populatis mulai berkurang pada akhir tahun 1953. Bagi jaringan teater, 3D memberikan inisiatif nyata pertama untuk melakukan konsumsi digital. Tidak hanya jumlah penonton yang hadir, lebih banyak untuk menikmati pengalaman yang tidak dapat mereka ulang di rumah. Bahkan di televisi HD, namun bioskop juga dapat menangkan biaya lebih untuk tiket menonton film 3D. Ini adalah presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.